Intro Ombak besar biasanya kita lihat di laut. Lalu bagaimana jika sungai yang memiliki ombak besar? Ombak besar di sungai biasanya terjadi karena fenomena alam. Beberapa sungai dengan ombak besar jadi destinasi untuk mereka yang menyukai olahraga surfing. Namun banyak juga yang datang hanya untuk melihat ombak besar di sungai secara langsung. Berikut ini kita lihat 6 sungai dengan ombak terbesar di dunia. Sungai Kiantang merupakan sungai yang terletak di negara China. Sungai ini memiliki panjang 459 km melewati Zhejiang dan bermuara di Laut Cina Timur. Sungai Kiantang terkenal dengan fenomena Taidalbor yang sangat menakjubkan. Taidalbor adalah fenomena alam yang langka di mana arus pasang laut menciptakan gelombang air yang bergerak di sepanjang sungai atau teluk sempit menyebabkan air melawan arus. Sungai Taidalbor terjadi di beberapa sungai di dunia dan sungai Kiantang merupakan sungai dengan Taidalbor terbesar di dunia. Selain besar, Taidalbor di sungai Kiantang juga sangat cantik. Gelombang air bergerak, saling beririsan dan bersilangan. Fenomena langka ini membuat ribuan warga dan turis berdatangan menjadikan sungai ini salah satu destinasi wisata. Mereka ingin melihat langsung keindahan gelombang air yang jarang terjadi. Para turis bahkan sangat menunggu-nunggu ombak besar datang dan menghujam pinggiran sungai. Saking besarnya ombaknya, bahkan air sungai sampai meluap ke jalan raya. Bahkan seringkali terjadi kecelakaan tragis akibat Taidalbor yang sangat besar. Tsunami yang akan menghujam daratan. Jika kalian ke Cina, ini adalah salah satu tujuan favorit untuk melihat fenomena alam yang sangat langka dan juga menakjubkan. Sungai Amazon merupakan sungai terbesar di dunia dan sungai terpanjang kedua di dunia. Sungai ini melewati lima negara, yakni Brazil, Peru, Bolivia, Colombia, dan Ecuador. Sungai Amazon memiliki panjang 6.575 km dan hampir 62 persennya berada di negara Brazil. Ombak besar di sungai Amazon disebut dengan istilah Pororoka. Sebutan Pororoka diberikan oleh penduduk Indian setempat. Selain pasang surut air laut, pengaruh angin yang sangat kencang membuat ombak di sungai Amazon semakin besar. Ombak di sungai Amazon bisa memiliki tinggi 15 kaki dan terus berlari sejauh ratusan mil. Sehingga banyak yang menyebut ombak yang tak berujung. Karena besarnya ombak di sini, banyak pecinta olahraga ekstrim yang melakukan surfing di sini. Meski sebenarnya surfing di sini sangat berbahaya karena banyak hewan-hewan ganas yang hidup di sungai Amazon. Meski berbahaya, setiap tahunnya selalu diselenggarakan perlombaan surfing di sungai Amazon karena ombak yang tak berujung, bahkan ada yang surfing sejauh 23 km. Bukan hanya di luar negeri, di negara kita juga ada fenomena Taidalbor. Adalah sungai Kampar di Riau yang memiliki fenomena ini. Ombak di sungai Kampar sangat-sangat besar. Warga setempat menyebutnya dengan ombak Bono. Bono terbesar biasanya terjadi ketika musim penghujan, di mana debit air sungai Kampar cukup besar yaitu sekitar bulan November dan Desember. Ombak yang besar juga dimanfaatkan untuk olahraga surfing, bahkan yang ke sini datang dari berbagai negara. Ombak Bono sering disebut sebagai tujuh hantu atau ombak tujuh lapis. Hal tersebut karena ombak besar yang ada di depan kemudian akan diikuti oleh enam ombak di belakangnya. Ketika sedang puncak musim hujan, ombak Bono bisa mencapai enam sampai sepuluh meter. Besarnya ombak di sungai Kampar sudah populer sampai ke berbagai negara. Maka tak heran, ini salah satu spot yang ingin dicoba oleh para pencinta olahraga surfing dari seluruh dunia. Sungai Zambesi adalah sungai terpanjang keempat di dunia yang terletak di Afrika. Sungai ini juga adalah sungai yang memiliki aliran terbesar yang mengalir ke samudera Hindia dari benua Afrika. Sungai Zambesi juga terkenal dengan fenomena Taibel Bornya. Fenomena gelombang ombak di sungai Zambesi hanya terjadi dua kali setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Ombak di sini dikenal dengan sebutan pemakan manusia. Banyak korban yang terseret gelombang dan tewas seketika. Ombak di sungai ini sangat berbahaya, apalagi juga sungai ini merupakan habitat untuk ribuan buaya. Selain fenomena Taibel Bornya, sungai Zambesi juga terkenal dengan air terjunnya, yaitu air terjun Victoria. Air terjun ini merupakan air terjun terbesar di dunia. Sungai Seferen merupakan sungai terpanjang di Britania Raya. Panjang sungai ini 354 km. Taibel Bor sungai Seferen terbentuk ketika air pasang di kanal BSTOL Channel. Ombak besar seringkali dijumpai pada musim semi dan musim bugur, di mana seorang peselancar mengaku pernah menunggangi ombak sepanjang 8 km. Meski begitu, peselancar tetap harus waspada karena batang pohon kerap ditemukan di tengah ombak. Jadi surfing di sungai Seferen termasuk berbahaya. Ini adalah sungai yang terletak di Provinsi British Columbia, Kanada. Ombak akibat fenomena pasang surut di sungai ini cukup populer. Ombak terbesar di sungai ini terjadi pada bulan Maret dan September. Bahkan tinggi ombaknya bisa mencapai 3 sampai 6 meter. Terima kasih telah menonton!